audio jungle audio jungle oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya ini akan saya buat tutorial bagaimana cara membuat rambut ya sebelum kita buat rambut ini kita hidden dulu klik kanan hide selection ini juga kita buat berikutnya kita akan buat tampak depan dulu ya ini saya disini menggunakan spare aja ini jangan terlalu berkebanyakan segmennya kalau terlalu banyak segmennya nanti kesulitan ngeditnya lah kurang lebih seperti ini ini segmen saya ada 17 ya segmennya ada 17 bisa saya kurangi lagi jadi 15 oke oke karena nanti juga smoothnya juga bisa kita atur di turbo smoothnya lagi oke ini kita buat transparan ya kemudian kita klik kanan convert to editable poly ya ini kemudian angka berikutnya kita bisa perkecil kita sesuaikan dengan objeknya ya ini tidak sesuai banget ya tidak pas banget juga tidak apa-apa karena rambutnya juga nanti di belakang juga bisa kita sesuaikan bentuknya oke selanjutnya kita akan tampak samping dulu kita klik L supaya bisa pas ya supaya bisa pas oke oke kita fokusnya disini kita fokuskan disini ukurannya ini kita sesuaikan tanpa samping kurang lebih seperti ini ya berikutnya ya berikutnya jadi untuk proses pembuatan refresh ya pembuatan rambut banyak sekali metodenya caranya bisa klik apa itu kepalanya kemudian di ekstradar sebagainya tapi saya ini saya carikan cara yang termudah biar mudah untuk diikuti oke ini kita klik kanan convert to editable poly kemudian setelah itu kita akan menggambar polanya dulu ya kita akan menggambar pola oke ini yang jelas untuk proses ini gini nah ini ini jangan sampai ini nanti kena karena nanti akan kita buat zipnya lagi oke yang pertama akan kita buat adalah tampak depannya dulu ya tampak depannya dulu nah ini kita kita freeze dulu yang belakangnya ini oke kita menggambar polanya dengan dengan apa ini dengan cut ya dengan cut kita klik nah ini kita ini untuk rambutnya nanti ada sedikit perbedaan karena jika kita praktekan ini nanti kita kurang nemu kurang pas oke disini dulu berhenti kemudian nanti kita klik L ya nanti disini oke saya juga disini nanti kita kembali bentuknya oke 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 coba oke kurang lebih seperti ini kemudian yang sebelah kanan kita atur lagi di kanan right ini kita sesuaikan aja sama plug oke kita buat dimulai dari sini ini ada pola pola yang tapi yang sebelah sana ini kita samakan tidak masalah pola yang tadi sudah kita buat kalau transfer masih kelihatan jadi masih bisa kita edit oke ini kemudian kita lihat tanpa belakang tanpa belakang itu berarti back ini backnya ini masih kelihatan masih saya hidden tadi kemudian ini kita hidden lagi kita freeze untuk yang tambah belakang kemudian ini kita hidden lagi klik kanan hide selection ini juga klik kanan hide selection kemudian ini kepalanya saya hide selection nah ini kita hide selection oke nah ini tadi kita sudah menggambar pola tapi sampai sini ini bisa kalau kita lihat tanpa belakang belakang back ini harusnya sampai sini rambutnya berarti ini kita perlu menghapus untuk ini ini kita hapus klik dengan klik ini add karena kita remove klik dulu kemudian remove klik remove kemudian langkah berikutnya kita klik cut kemudian pilih ini oke sampai bawah tidak apa-apa oke sudah langkah berikutnya kita akan menghapus kita akan menghapus oke kita akan menghapus kita altx kita akan menghapus yang di luar pola tadi dengan cara klik ini dengan cara klik polinya kita hapus oke langkah berikutnya yang yang belakang yang belakang seperti ini ya rambutnya sudah sedih ya langkah berikutnya kita akan menyesuaikan bentuk ini sesuai dengan kepalanya atau tidak dengan cara klik kanan kemudian un-hit all ya un-hit all ini kemudian kita sesuaikan kita sesuaikan rambutnya ini F Z ini langsung kita warnai warna hitam aja supaya tidak supaya langsung kelihatan hasilnya oke oke langkah berikutnya kita klik border dulu border kemudian ini klik ini kemudian kita pilih ini kita pilih select and uniform scale kemudian klik shift kemudian klik tarik ini supaya supaya biar bisa ada ketebalan di objeknya oke berikutnya setelah ada ketebalannya ini kemudian kita akan mengatur kita coba memberi apa ini kita akan coba memberi turbus turbus semut lagi turbus semut ya oke turbus semut nanti kita akan mengatur oke seperti ini kita mungkin kita berbesar dulu tidak apa apa oke tidak apa apa seperti ini nanti setelah itu kita atur posisinya supaya biar pas oke ini masih belum oke ini biar bisa pas ya tampak sampingnya juga ini perlu kita penyesuaian oke kita ini membuat dengan klik free form untuk mengatur free form kemudian kemudian ini kita klik show and result seperti ini tidak apa ini ada yang berarti kita perlu tunjolkan kita klik ini ya klik push and pull ini kita naikkan oke tapi ini gini push and pull ini disini nanti akan kelihatan kelihatan ada keterangannya ada keterangannya dimana kalau kita klik lama ada keterangannya ada alt track itu untuk mendorong ke dalam kemudian shift relax untuk control shift untuk reset brush alt shift alt untuk kekuatannya atau strength jadi ini langkah pertama kita kecilkan alt control shift untuk mengecilkan brush nya oke ini kita putar saja oke kemudian ini kita klik jangan banyak ditekan oke 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 ini ini keluarnya harus klik vertex ya kalau tidak klik vertex dia tidak mau muncul oke kemudian kita rapikan yang sebelah samping-samping ini masih belum rapi sama sekali ya dengan cara klik ini objeknya ya objeknya kita klik oke kita ambil shoot ini sudah enggak udah lumayan rapi nah ini kita rap ini juga kita masukkan ke dalam hai dua selamat menikmati Oke, kurang lebih seperti ini Sesuai selera Ini kurang hebat Saya rasa mudah sekali Oke, kemudian sebelah sini Oke, tinggal ini ya Ini mungkin kayaknya kok terlalu lepek-lepek banget ya Ini bisa dinaikkan lagi Oke, yang terpenting Ini dari rambut di sini Yang terpenting adalah lekukan ini ya Lekukan apa itu di atas alisnya ini Pujuk analis ini apakah dia sesuai atau belum Ini, ketika Tarik ke sini, set Kalau di sini lucu juga Tidak, pas amin ke depian Tidak, pas amin nekutnya Tidak, pas amin nekutnya Ini, di sini Oke Gak apa-apa Ini bener-bener kan Oke Oke Berikutnya Berikutnya Ini tadi sudah Yang ini sebelum Ini kita penerkan Kita seleksi vertexnya Satu Dua Tiga Empat Oke Oke Seperti ini Berikutnya kita Menambahkan ini Menambahkan Apa ya Ini ada Kayak ini jambulnya Ini caranya Gini Seleksi dulu Kita seleksi Nanti kita Bevel Kita klik polygon Kemudian klik Klik Tiga aja Jangan sampai ke belakang Karena Namanya jambul Cuma Dari atas Mungkin Tawa disini Oke Jangan sampai Pol belakang Oke Ini kemudian kita Beri Efek Bevel Kita beri Efek Bevel Kemudian Kita tarik Bevel Subject Seperti Anak Seperti hai 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 ya seperti ini ya kalau tampilan tanpa terus seperti ini Hai tapi kalau dengan turku smooth nih kalau ada hitam-hitam berarti ada objek yang masuk Hai objek verteknya masuk Hai ini bisa dimasukkan Hai jawabah Oke Hai Oke seperti ini kita turku smooth lagi nah jadinya seperti ini hai 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 nah ini kayaknya sudah lumayan objeknya ya Hai ya tidak selek-jelek banget sudah sesuai dengan harapan Hai iyo ini ada yang Hai sesuaikan aja yang gampang Hai berklik verteks verteks jangan lupa klik vertek kemudian kita panggil ini freeform find hai 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 dia akan masuk menonjol akhirnya enggak Hai Oke seperti ini hasil akhirnya nanti untuk render tinggal di render aja tuh Hai Oke Hai eh demikian untuk tutorial rambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh